Terima kasih telah menonton 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 Kemayoran Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kak Bopak Terima kasih telah menonton Bukan kabur Terima kasih telah menonton Bopak Sampai menonton Kita selamat menonton Udah Terima kasih telah menonton Aku lupa Oh iya Jorok Ada apa Jangan menonton Jangan menonton Istri Aduh Keren Jangan menonton Abis itu Jangan menonton 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 Iya paling adaptasinya Bopak mengimbangin Satu Bopak tutup emosi Bopak yang sebenarnya Kedua Bopak tutup tentang kebebasan Bopak yang sebenarnya Ketiga ya kita mengalah Mengalah bukan berarti kita takut sama istri Tapi kita lebih menghargai istri Karena walaupun bagaimanapun wanita itu buat Bopak itu segala-galanya Kalau bukan dia kita gak jadi apa-apa Kehormatan lelaki itu kan kalau kita punya putri yang terhormat Derajat lelaki bisa tinggi karena wanita yang soleh Kan gitu Langkah kita ke depan dari rumah doa istri Kalau seandainya doa istri gak ada kita jadi apa wen Bukan jadi seorang kalifah Iya kan Bopak pernah jadi seorang kalifah pernah nangis Banyak WA cewek masuk sini-sini Sampai Bopak waktu itu ngajarin temen Eh jadi lelaki itu jadi kalifah Kita imamnya perempuan Eh Bopak kepergok Bopak ke semi Semi apa ya Semi WA sama cewek Istri tau Langsung kalifah kita bobrok hari itu juga depan temen Itu nelfon apa Minta sama temen-temen itu Langsung wen Kalau kita bahasa emosinya kan harga diri ya Ini semalu malunya di depan temen Apaan tuh WA-WA minta Mulai hari itu Pembelajaran hidup Bopak Enggak sekali-sekali lagi kita WA-WA Nama perempuan-perempuan manapun Dengan kita unsurnya unsur kesengajaan Untuk mengajak ini-ini udah gak berani lagi Bukannya gak berani Kita amat menghormati perempuan yang kita cintain Hampir sekarang Kita gak pernah menyakiti dia Maka tiap hari dia tersenyum Tersenyum Bopak di kamar lembab mukanya Berarti usia ayah anda dari Gita Semuran nama kabupak? Iya Ibu mertua Semuran nama Yang bingung Siapa yang cium tangan Tapi Manggil bro dong Manggil sis dong Nah itu gimana tuh Maksudnya tanggapan Tanggapan keluarga dari istri Ketika Kak Bopak Menunjukkan Keseriusannya sama Kak Gita Keseriusannya kayak gini sih Ketemu sama keluarga Bagaimana? Waktu awal-awal Bopak Sama Gita nih Gita tuh pacarnya langsung nginep Ke rumah dia Pengen tau Tanggapannya sama Bapak ibunya apa nih Sampai suatu saat Bopak pernah Pacaran lagi Apel Narok mobil disitu Seminggu kita gak pernah dateng Tarok mobil doang Kita gak pernah dateng Ternyata Kenapa? Tetep ditanya Pas kita balik lagi ke situ Kenapa mobil ditinggal Disini kadang make Kan kepukul gitu kan Oh gitu Betulnya Bopak Serius gak sama Gita Kata ibunya Mama-mamanya Ibunya almarhum nih sekarang kan Almarhum itu wanita luar biasa juga Ibunya Orang yang apa Pejuang habis lah Hebat Nah sampai kita pernah inget ditanya Bopak sama Gita serius apa enggak Bapak juga nanya Nah kita ini kan Ibaratnya umur udah kenceng Jadi kalimat kita kalimat jujur Bu, Pak Kalau Bopak udah nginep sini Udah suka sama Gita Ya tandanya kita tuh serius Gak mungkin kita main-mainin Ngapain Bopak dateng ke sini Sekarang Bopak kembalin ke Ibu Setuju gak Kalau anak Ibu nikah sama saya Sedangkan saya usianya udah Ya lumayan lah Ya dibalikin aja Terserah sama anaknya Ternyata anaknya ngejawab Muntah Muntah karena deg-degan Grogi Langsung istri bilang Siap gitu Nah Karena dia tahu kasus Bopak belum selesai Secara hukum sama istri pertama Kita nikah secara sirih Sambil menyelesaikan perkara intern kita Yang istri pertama Setelah secara hukum udah sah Akhirnya kita jadi dudak tuh Dapat sertifikat Dari pengadilan Jakarta Timur Nah dari situ Bopak langsung Beret Menikahkan dia secara negara Udah sah semuanya Alhamdulillah anak-anak udah punya Apa Sertifikatnya Sebagai anak Jadi sah semuanya Jadi alhamdulillah Jadi secara tugas kuduniaan Bopak Sebagai suami Is oke bagus lah gitu Tinggal Bopak sekarang membenahi ke depannya Yang bisa lebih baik lagi Karena kan anak-anaknya udah mulai ngerti Ngeliat bapaknya udah mulai geli Kan anak-anak segitu kan udah Iya kan Maksudnya udah mulai seneng Seneng lah seneng lah Pasti sayang banget sama Kak Bopak Wah bukan sayang lagi setiap Bopak dateng pulang Anak-anak pada nunggu di depan Ngeludahin Ngeluk 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 Anjir Gue ngebayangin lagi Anak-anaknya lah Biar dateng Gila nih orang nih Seru Aku mau nanya lagi sama Kak Bopak nih Kak Bopak kan di beberapa acara Artinya kan selain berkomedi secara verbal Kita sering kali terhibur dengan kagetnya Kak Bopak Latanya Kak Bopak Oh iya Kenapa sih bisa sampai latanya Kak Bopak? Awalnya karena ngerjain temen Terus jadi keterusan Atau ada peristiwa yang membuat Kak Bopak jadi seperti itu Jadi kayak gampang takut Oh gitu Kan ada bentukan kayak pocong segala macam aja Takutnya luar biasa Iya Gini ya Wen Basicnya sih sebetulnya Nah ini kita terus terang aja nih di tempat Wendy kita ngomong ya Jadi segala sesuatu yang Bopak lakukan itu Sebetulnya bukan bagian dari passion Atau bukan bagian dari hiburan Tapi memang itu benar kejadian Karena gini Dulu Bopak itu selalu melecehkan hal-hal yang sifatnya Mistik Apalagi mistikis Ya kan Bopak itu selalu melecehkan itu Karena merasa Bopak ini lama di Jakarta Jadi kalau gak logik Bopak gak terima Oke Nah dari keserampangan-keserampangan itu Kita punya pengalaman spiritual kayak begitu Pengalaman yang mana kita meremehkan Yang istilah cerita nyelorok hidul Kayak gitu kan Tapi hari kita dapat dampaknya Ya kan Dari situ Bopak tuh ngeliat sesuatu jadi kayak wujud benarnya Misalnya kayak Bopak ditakutin Ada ini Itu Bopak ngeliat wujud yang sebenarnya Gitu Jadi ketika ditakutin sama pocong-pocongan Benar-benar yang dilihat pocong Ya benar Jadi kayak jalan Jadi kayak asep gitu Serrrr Kayak gitu Kan kita istipar yang begitu Beneran Dia man Enak ngeledek kita Mau meninggalkan gitu Beneran gak Bopak? Demi Allah Jadi Bopak gak main-main Sampai Bopak Kalau ngelukis pun Pengen ngelukis benar Itu tiba-tiba hadir gitu Objek yang Bopak harusnya gak lukis Objek itu datang sendiri Ada cakep Kadang-kadang serem Jadi kalau Bopak ngelukis Kalau di kanpas Hal-hal yang sifatnya mistik Itu paling hitungannya 30 menit selesai Misalnya kita pertama ngeliat sketsa Teg-teg-teg Itu tangan kita langsung kayak diarahin Terrrr Tantunya tangan kita yang main Terat 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 Kayak gini aja Kayak Yu melakukan seni graffiti Atau kalau bahasa undang-undang Pandalis ya Kan awal kita cerat Warna pun kita gak pikirkan Gak taunya tiba-tiba komposisi warna Itu terarah gitu Nah itu yang beberapa kali lukisan Bopak Pas Bopak kasih sama teman Bopak jadi bukan dari Bopak Mereka tuh Ketakutan dengan lukisan itu sendiri Kayak Bopak pernah ngelukis Kayak orang tercekam Kayak dia di penjara-penjara Nanti niatin apa sih Wan? Lukisannya kayak gitu Kreatif gua dong kreatif gua dong Kampret emang Berarti Berarti Bopak melukis makhluk halus itu bener adanya Seorang Bopak Kastil lo bisa melukis makhluk astral Sejak kapan Kak Bopak? Nah itu Nah emang basic awal Bopak bisa ngelukis Iya kan? Bisa ngelukis Nah waktu itu masih ada almarhum Bambang tuh Bambang Seno penulis Oke betul Nah dia kan secara ini juga bisa Nah Bopak malam jam 1 tuh pasti bangun Ngelukis di rumah Ginanjar Ngelukis tuh lampu gelap Cuman misalnya Sembari ngopi tuh dateng deh tuh Udah ngelukis tuh Dalam suasana remang-remang Makhluknya dateng? Iya Jadi aja Kalo belum selesai Bopak capek Sake dipeluk begini Wan Aduh gitu ya Nggak taunya kata Bambang Pas Bambang dikasih liat lukisannya udah jadi Wanita cantik Agak bugil Cuman leher kepotong Wah ini Pak ini namanya Noni Gada gini gini Kejadiannya di depok gini Di ini di ini Kok tau Bambang itu? Kayak Bopak Sempet punya program waktu itu sama Pepi Itu waktu itu kita bikin di Kuburan Jerman Tiba-tiba kita liat pohon ada Tentara Jerman Tiga orang tuh kayak rasa kesakitan di pohon itu gitu Jadi dia bukan matinya karena dihajar sama orang Tapi karena sakit Itu kita bisa ngegambar langsung Wajah-wajah dia yang ngerang sakit begitu Jadi akhirnya Agak males-males kan kita ngelukis begitu Akhirnya dia Tapi sewaktu-waktu kita dipaksain juga Makanya kan di rumah selalu ada kanvas Jadi kalo pas Sorry Hasil-hasil lukisan Kak Bopak Kak Bopak kasih ke temen Gak ada yang mau Bopak udah berapa kali ngasih Nih Lepajang ke lukisannya Anak kita aja ada lukisan terakhir tuh Yang ngikutin anak kita kita lukis Hmm Namanya siapa sih mah? Nah Awi Nama makhluknya Eh Awi Nah anak kan kita sempet ajak nginap nih ke hotel nih yang mahal ya Kan Bopak gak pernah ngajak hotel yang murah kan kalo anak Kami Ini Kayaknya gak percaya bangset ini Hahahaha 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 Bahagia wanne Kayaknya ni Kayaknya ini mulai berani sama Ane Hahahaha Ane bilang hotel ma Ani bilang hotel maaf Udah kan? Siapa-siapa mukanya yang mana? Kamu tunjuk Semuanya pada musuh ini Kalo Ani ngomong kekayaan semuanya pada Tapi kamu ga ngeliat aku gitu kan? Engga, dia ini lupa sama kebaikan Ani Lang ajar itu semua Tapi gapapa lah Oke dibawa ke hotel Ani bawa lah ke hotel, di salah satu hotel puncak Hotel agak tua juga tapi mewah Ani bilang mama Ini si Awi ikut nih mah Aduh, kita bilang orang lain sana Eh, dia ngomong begitu kan responannya Cek, adek Pas Ani ke kamar mandi Emang hotel itu serem Gaya-gaya Bali, Belanda gitu Tempat Ani mandi, darah semua keluar Wah Ani bilang ini ga ganggu Udah besok pulang Daripada anak Ani dapet, di rumah Ani ngelukis Ani ngelukis Anak Ani kasih liat, teriak, ga mau ngeliat Gitu Anak Ani masih ngomong Gitu Udah Ntar Ani bawa sini lukisannya Gak mau, gak mau Engga, kalo mau dipajang aja Gak apape, tinggal beli itunya doang Engga, engga, engga Engga, engga Karena kalo lukisan-lukisan kayak begitu tuh Energinya yang Kedapetan di lukisan itu Ya, engga, engga mau, engga Jadi kalo jam 12 jam berapa itu tuh hidup dia trust Engga, engga mau, engga usah Engga, engga usah, engga usah, mendingan, mendingan Aku juga ngomong ke istri kamu Aku memang suka, istri aku suka hal-hal berbau mistis Iya Jadi kalo bisa Kak Bopak suruh foto Terus di bingkai Taruh di rumah aku Aku setan dong Nah, gimana? Om Muennya seru kan? Tonton terus makanya Eh, tapi jangan lupa Subscribe Like Comment Dan juga bantu share Supaya nonton Om Muen Makin banyak Oke Setuju ya Menurut Kak Bopak dari sekian banyak kondisi sulit yang pernah Kak Bopak alami Selain Katanya Kak Bopak juga pernah sakit sampe ga bisa jalan Oh iya Selain itu apalagi Jadi kondisi yang paling tersulit itu Wan ya Hmm Waktu kita belum punya apa-apa Kita masih numpang di rumah orang Bopak Awal pertama Kak Hajar penyakit kan paru dulu Waktu itu Kak Hajar TBC Kalo kata dokter masih inget rumah sakitnya Masih murah lah rumah sakitnya Di Pasar Rebo Kita cuma uang goceng doang Wad Meliksa ternyata obat yang mahal Ya kalo disini sih Kita bersyukunya Walaupun gimana Ginanjar itu membantu kita lah Pada saat itu Wad beli obat gitu ya Walaupun gak sepenuhnya Selebihnya kita nyari-nyari Wad beli obat Kedua Bopak itu kan Sambing TBC aja sempet Bopak itu kan kecanduan sama obat Jadi ketergantungan Obat apa nih? Macem-macem lah kita obatnya kan Waktu lagi rame-ramenya itu kan Obat apa aja kita hantem Dari situ Bopak lari ke Depok Salah satu masjid yang tempat kecil kita tinggal dulu di Prumnas Dari Depok 2 Bopak tinggal di situ Ya tapi dengan bawa duit lah kita buat temen Ternyata temen kita juga ada yang Sempet menghilangkan kecanduan juga Akhirnya kita sama-sama di situ deh Ya warga situ kan kadang berani ngelarang kita kan Orang masjid masih bertanah gitu Udah tinggal di situ Udah Bopak tinggal di situ Nek kasih modal buat masak gitu tuh deh Canduan Udah nagih pada saat itu Dan jalan tuh kaki ini kayak putus semua Pesendiannya kayak udah Iya kayak gak ada tulang Waduh Ya Allah Ya Rab Kalau emang kamu Ambil saya Janganlah ambil saya dalam kondisi kayak begini Ya Allah katanya Ingin berbuat baik Lebih baik lagi gitu Sampai aneh sholat itu Diri gak bisa tuh wen Tiba-tiba bisa gitu Sampai aneh nangis pada saat itu kan Karena waktu itu juga kan Gak punya kemampuan maksimal lah Masalah materi lah Karena waktu kondisi Orang enak kali kita tumpangin Penyakitnya kayak begitu ya kan Nah kita ikhlas Sampai Sampai pas kita yang paling bahaya lagi Kita tinggal di kampus Ini salah satu kampus kusguru Yang Bopak ikut HAM itu kan Nah itu kita amat berterima kasihnya Maknya Namanya sebutnya Maknya Itu Bopak tuh kalo Tiap malam tuh merinding udah sakit gitu Temen gak ada satupun yang nolong gitu Cuman Tapi orang kampus di kusguru itu Yang membantu Bopak tuh Jadi kita agak selamat lah Sampai kita pakai bajunya Baju-baju buat sumbangan Harusnya ke ini kan Ada anak-anak kampus tuh Banyak baju-baju sumbangan Akhirnya Pak lo tinggal pakai Bebas pakai aja Baju mana aja gitu Lalu kita pakai Baju segedingin nanti Pagi tuh Pagi tuh rutin tuh Darah pasti keluar terus Terus gitu Udah dari situ Udah mulai agak sembuhan gitu ya Proses sembuh tuh Sembuh Eh kita masih di lingkungan yang sama Eh kita pakai lagi Muntah lagi Kan gitu Pas dari itu mulailah Kita tuh Tek Nah waktu main OPJ terakhir pun tuh Kita udah mengeluarkan darah tuh Makanya Sampai kita dibohongin sama istri Yang sama almarhum wawan Waktu kita main OPJ itu masih muntah darah tuh gitu Dapet kena lagi maksudnya Oke Udah kena Waduh Muncur lagi Akhirnya dibawa lah sama istri Yah Ini Suruh ke Bekasi katanya Tentunya bukan ke Bekasi Ditaruh ke rumah sakit Rehab Di rehab Di ini Akhirnya disitulah kita diponis Paru-paru kita satu Kedua Kita Ya harus sabar Kata gitu Udah Alhamdulillah Sampai sekarang kita sehat Ya Kita happy Akhirnya kalo kita inget yang masa lulu Masa lalu kita suka nangis sedih aja gitu Makanya Bopak tuh udah bersumpah Di depan Anak-anak sama istri Jangan sampai kesedihan kita keliatan sama mereka Pokoknya gue Pengen ngeliat mereka tuh selalu bahagia terus Gitu Makanya Alhamdulillah Sekarang kita berjalan dengan rel yang baik Kalo ada kerjaan tidak ada kerjaan itu Biar Tuhan nantinya nentuin Ya Gitu Jadi Bopak gak Selalu ambisius Wah gue Bulan ini harus punya proyek kayak gini nih Sinetron harus begini Udah enggak Jadi kalo memang kita Ada rejeki Di calling Jalan Enggak yaudah Ternyata kalo Bopak bilang Ini nyaman gak pemainnya siapa Jadi udah milih Iya Jadi Bopak nih Mainnya siapa nih Ternyata kalimatnya Komedinya kayak begini-gini Ah udah males Gak akan kita ambil walaupun besar gitu Apa lagi kalo Yang ini When Ane kan sama Ente pernah bermain Tetap Komedi kita Berkomitmen Kita tidak akan Ngebully orang Karena kalo hukum komedi itu tetep Biur kita mencari tawa Bukan mengejas orang Iya Makanya Kalo pada saat Misalnya Ane mainnya Ada Ente Itu Ane udah gak nolak lagi tuh Udah Ane langsung ikut Nah sekarang Ane gak pernah dipanggil-panggil Ane mulai enak sama Ente gitu Dari kesannya gua Dari kesannya gua yang salah Dari kesannya gua yang salah Allahu Akbar Nanti aku panggil kamu ya Ke acara-acara aku ya Insya Allah Ya aku maksudnya Aku main disitu Siapa tau ada kesempatan Tenang aja Kalo Ane mah terus terang Kalo Ane tuh milih-milih sekarang Bukannya sombong Ente pun juga akan begitu Kita akan lari ke fase yang begitu Daripada kita berkomedi Terusnya ngejas orang Kehidupan orang Apa orang Itu kan bukan komedi Iya Itu nyus namanya Iya kan Kalo kita kan Tetep sombong kita Bukan sombong nyela orang Tapi sombong kita emang Memalukan Kan gitu Tapi aku seneng loh Ngeliat kau Bopok Maksudnya begitu Menikmati hidup sekarang Amin Amin Insya Allah Bener Kayak gak ngoyo Ya udah Santai aja gitu Santai ya Kayak terlihat ada kerjaan Gak ada kerjaan Ya udah santai aja Gak Gak menunjukkan bahwa Oh gua Gua harus Begini nih Gua harus begitu gitu Iya maksudnya gitu Jangan diperas sama keadaan Jangan dipacu Bopok di rumah sama keluarga nih Kalo Ane paling ya Misalnya Sabtu nih Gak ada kegiatan Ane golp sama keluarga sama anak-anak Iya Sabtu golf ya Satu golp Minggu? Minggu Ane berkeluar gak? Kuda Berkuda Karena itu memang amanat dari selalu loh Iya bener Olahraga orang gitu itu berkuda Memana Bener Nah kemarin Ane memana Berapa kali Ane nancep nih disini Kau Bopak selalu seru ngobrol sama Kau Bopak Dalam hal-hal serius sampai hal-hal yang receh Gitu Dan berkomedi sama Kau Bopak juga ya itu Gak ada beban Maksudnya kita nge-flow aja gitu kan Nah sebelum kita akhiri Ane juga seneng sama Wendy gitu juga Setiap main sama Wendy tidak ada tekanan Dia ini orangnya pola pikirnya fleksibel Karena lucu itu bukan dari yang dihapal Lucu itu adalah action buat kita Jadi bukan kita menghapal satu naskah begini Kita jadi lucu Tapi kalo Wendy udah menganya Udah Pak kita floor aja pake Nanti gua main Lo nge-pel ya Gua gak main dong Wen Yalah yalah Lalu seru lah Oke Kau Bopak sebelum kita tutup obrolan kita di Omen episode kali ini Kalo bisa Kak Bopak sebutkan satu kata yang mewakili hidup Kak Bopak apa? Satu kata saja yang mewakili seluruh kehidupan Kak Bopak Ya ikhlas Ikhlas Bopak Kastelo Boleh tepuk tangannya Buat ponakan kalo anda gak ngerasa cakep atau cantik Jangan takut untuk mencintai Karena yang seharusnya takut adalah yang dicintai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh